Intro Ya, saya dihakimi sama semua keluarganya Dihakimi seperti apa? Cacian lah, makian, saya diusir Bahkan saya dikata, ya perempuan kasarnya perempuan bina Begitu Intro Berikutnya akan hadir, seorang perempuan yang mengaku terjerat guna-gunanya sendiri Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama Samaran Kami persilahkan Sifah 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 Selamat malam Mbak Sifah Malam Boleh kami tahu aktivitas Mbak Sifah sehari-hari? Saya seorang ojek online Oke, ojek online ya? Iya, ojek online Baik, apa yang mau Mbak Sifah ceritakan pada kami? Saya menggunakan suami, tapi dulu sekarang sudah jadi mantan suami dan dia sekarang gila Mbak Sifah ceritanya santai banget Jadi Mbak Sifah pernah guna-guna suami, sekarang sudah jadi mantan suami dan sekarang gila Iya Dia sering meneror saya Dan dia gak bisa ngelupain saya, dia bilang Gimana, gimana? Dia sering meneror saya Sekarang? Iya, sampai sekarang Dulu awalnya ngirim guna-guna, kenapa ya? Waktu pertama kali saya nikah sama dia, baru jalan 6 bulan, dia ninggalin saya begitu aja Dia meninggalkan saya, menikah lagi dengan janda yang anaknya lebih banyak Karena dia bilang wanita yang berambut pirang itu perempuan tidak baik Oh ini rambut pirang yang seperti ini sudah lama dari dulu? Waktu sebelum menikah, rambutnya sudah seperti ini? Iya Loh, tapi baru komplain setelah menikah? Iya, tapi dari orang tuanya Dan dia bilang Wanita yang berambut pirang itu wanita tidak baik Itu jadi alasan dia untuk cari perempuan lain Dan meninggalkan Katanya bikin dia usahanya jadi bangkrut Makanya dia menikah dengan wanita yang janda, ditinggal suami, mati Usia pernikahannya waktu itu berapa lama? Baru 6 bulan Oke, 6 bulan meninggalkan Masifah Lalu? Setelah saya ke orang pintar, tadi sebelumnya saya ke orang pintar saya merasa perempuan yang bodoh saya sampai Oh, ada luka karena? Iya, ingin karena saya takut kirangan dia Itu bekasnya sampai ada keologi itu dalam dong? Iya, cukup dalam Oke, terus? Iya, dia sangat mengenati saya Dia sangat mengenati saya Iya, saya dihakimi sama semua keluarganya Dihakimi seperti apa? Cacian lah makian, saya diusir Bahkan saya dikata, ya perempuan kasarnya perempuan binal Begitu Sampai ini cuma abangnya yang nerima saya Dan menganggap omongan keluarga itu tidak baik, tidak benar Sampai saya diajari sama temen, saya pergi ke orang pintar, ke paranormal Karena sakit hati? Iya, karena sakit hati saya Tujuan ke paranormal itu untuk apa ya? Untuk biar dia kembali dan saya menyakiti kembali dia Oh, tujuannya untuk balas dendam? Iya, betul Oke, lalu kemudian? Saya ke orang pintar Dan orang pintar memberikan saran supaya saya menanam foto rambutnya dan CD-nya Underwear tanah dalam? Iya, betul Pakaian dalamnya? Iya, pakaian dalamnya Di mana? Di depan rumah saya Anda lakukan? Iya, saya lakukan Dan semua berjalan-jalan benar Dapet rambutnya dari mana? Waktu itu dia pernah memotong rambut sama sepupu saya Itu saya tanam di pot bunga, ternyata masih ada Saya ambil Oke, begitu ditanam apa yang terjadi? Memang dia kembali Dia kembali dan ya sangat sayang sama saya Ketika dia sayang-sayang sama saya Saya tinggal Sama seperti dia meninggalkan saya Tapi saya tidak menikah lagi Tinggalin gitu aja? Iya Saya mengusir dia dari rumah saya Tapi mantan suaminya udah sama perempuan lain sekarang? Itu sudah pisah Karena saya, dia bilang gitu Sudah pisah Sudah pisah Itu pun saya yang menyuruh dia pisah Tapi suaminya mau? Mau? Oke, setelah Anda balas dendam nih Balas menyakiti Apa yang terjadi? Dia sering meneru saya Tapi sebelum dia meneru saya Saya naik Saya ojek online Ada penumpang ibu-ibu Dari pasar minggu Minta antar saya ke Ternyata Dia minta turun di pemangaman Tapi itu Harinya siang ya Siang hari Dia bilang Itu uangnya 10 ribu Padahal itu koin Cuma 1 ribu 500 Tama 500 Kan 1 ribu Tapi dia bilang itu 10 ribu Tapi setelah dia mengasih itu Dia bilang Kamu simpan Uang Koin ini Ini nanti Kalau kamu udah apa-apa Ini dibantu sama koin ini Dia bilangnya begitu Lu terima? Saya terima Tapi saya bilang Dia bilang gak tadi 10 ribu Kenapa dia bilang koin? Pas saya lihat gini Tiba-tiba Ibu-ibu itu hilang Ini nanti itu hilang Oke terus setelah itu? Iya benar Setelah ibu-ibu itu Benar Saya dapat musibah Ya itu Mantan suami meneru saya terus Mengancam Dia akan membuat saya Kecelakkan di jalan Membuat saya akan Tergila-gila dengan dia Tapi ternyata Dia yang sekarang menjadi gila Jadi Sampai sekarang Masih sering Meneror dan ngejar-ngejar Iya masih Dan Anda gimana Menyikapnya tuh? Saya tidak pernah membalasnya Tapi dia selalu ada Di depan rumah Tujuannya datang malam hari ini Untuk apa sekarang? Saya ingin dia Lepas maksudnya Jangan sampai dia meneror-ngejar Saya meneror saya Karena Sekarang saya sudah menikah Baru saja menikah Oh sudah menikah lagi? Saya baru menikah kemarin Waktu itu Saya belum menikah sekarang Baru balas menikah Dia tahu? Dia enggak tahu Kalau dia tahu Dia bisa Bikin bom di rumah nanti Tapi Suaminya tahu Mantan suaminya begitu? Dia enggak tahu Enggak tahu? Dia bukan orang sini Dia orang luar Suami saya yang baru Kakaknya enggak cerita Enggak Saya enggak Karena Saya takut nanti Dia akan merasa takut Karena terornya itu Ke anak saya Ke ibu Padahal waktu saya dihakimi Sama keluarganya Keluarga saya satu pun Enggak ada yang ikut Maksudnya Tidak ada yang Ikut-ikutan menerornya Tidak ada yang Itu Apa hubungannya ya Sama yang dua koin itu Masih bersih Koin itu Jadi Gimana ya Itu kayak membantu Jadi selama saya ada masalah itu Saya simpan koin itu Itu benar Maksudnya dalam arti Nenek itu bilang kan Suatu saat akan terjadi sesuatu pada kamu Dia bilang gitu Dan ini akan menolong Iya Dia membantu Maksudnya dalam arti gini loh Saya kan sudah pisah nih Sama mana suami ini Tiba-tiba kan sedapet yang baru Saya merasa Terlindungi gitu kan Ya saya merasa dari koin itulah Gitu Saya simpan koin itu Gak pernah ada musibah yang ibaratnya Yang bikin saya merasa takut Saya merasa nyaman Sampai sekarang masih disimpan Masih Oke kalau gitu Percaya sama koin Gak percaya sih Tapi memang membawa keberuntungan sih Kata saya Oke mudah-mudahan malam hari ini Mbak Siva bisa mendapatkan solusi Dari permasalahannya Dan benar-benar bisa lepas dari teror mentan suami Karena bisa mendapatkan kebahagiaan Dengan keluarga yang baru Amin Kami akan ajak Mbak Siva Untuk bertemu langsung Dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilakan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim Mata Batin Sudah memberikan tanggal lahir Dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca Berdasarkan angka yang kami berikan Siva Terlahir tanggal 21 Desember 1980 Dia mendiami rumah Bernomor 2 Sosok yang sangat aktif dan ramah Namun dia memiliki keberanian Dan ambisi sangat kuat Saya melihat konflik rumah tangga Yang dicampuri oleh kekuatan mistis Kekuatan itu Telah mengikat Siva Dan menghancurkan kehidupannya Saya melihat sosok nenek-nenek Dengan rambut tergerai panjang Panjang sekali Saya melihat sosok nenek-nenek itu Bermata merah Menyeramkan Selamat malam Roy Silahkan duduk Terima kasih Hari ini ada yang berbeda Saya membawa teman saya Iya Kok tumben ada apa Roy? Karena saya ingin ditemani hari ini Siva Lahir tanggal 21 Bulan 12 1980 Dengan nomor rumah 2 Siva pernah mengirimkan Guna-guna ke mantan suami Dan waktu itu terbukti Memang karena sakit hati Akhirnya Guna-guna itu harus dilakukan Dan mantan suami akhirnya kembali Tapi justru Setelah kembali Mbak Sivanya mau balas dendam Meninggalkan si mantan suami ini Dan sekarang Mbak Siva sudah berkeluarga lagi Tapi guna-gunanya Sepertinya masih ada pengaruhnya Masih ada pengaruhnya Dia masih sering mengejar Sering meneror Iya betul Dan ingin lepas sebenarnya Iya Dari pengaruh guna-guna Yang pernah dikirimkan ini Iya Baik Suaminya tuh masih ngejar-ngejar Supaya berharap balikannya Iya betul Tapi kalau sendiri kan udah gak mau Tidak Kenapa gak tegesin aja? Saya sudah sering menolak Kalau saya menolak dia mengancam akan membunuh saya Bunuh? Iya Saya mohon dikoreksi lagi Siva itu mengirimkan guna-guna pada sang suami Iya Waktu masih jadi suami Untuk apa? Untuk kembali Untuk kembali Waktu itu soalnya mantan suaminya meninggalkan Siva Bukan guna-guna tampaknya Memelet kembali kan? Mungkin saya tidak ngerti Pokoknya saya disuruh menanamkan foto Dalamannya dan rambutnya Agar dia lengket terus sama saya Oke baik Itu tergolong bersifat pengasihan Yang menuju tendensinya ke arah Memelet dan pengasihan Kalau guna-guna Kamu akan melakukannya dengan silet Paku Dan beberapa benda-benda keramat lainnya Ditanam untuk menyakitin dia supaya meninggal Oh mencelakai korban ya Namun yang Mbak Siva lakukan adalah Hanya Menghindarkan Mantan suami tersebut Supaya gak nyakitin kamu lagi Iya Artinya itu sebenarnya bukan guna-guna ya Ya sebenarnya biar mantan suaminya Balik lagi Tambah lengket sama saya ya gitu Oh biar ngejar Mbak Siva Supaya Siva nya bisa balas dendam Karena uang itu disakitin Oke Termasuk pelet sih Pelet ya Pengasihan supaya kembali Supaya nempel ngejar-ngejar terus ya Setelah udah kejar-kejar Terus Saya tinggalin Sekarang ditinggalin Iya sekarang dia gila Sampai gila Luar biasa sih Itu tidak boleh Dilakukan oleh orang yang Apa ya Menurut saya Gak Gak ini sih Gak bagus Kalau ngelakuin gitu Jadi kayak orang gila Iya Tapi dia nyakiti saya banget gitu Bener-bener istilahnya Menghina Saya bener-bener jatuh Ke harga diri saya gitu Seperti apa sih Yang dia lakukan Boleh diceritakan ke kami Biar kami bisa mendapatkan Gambar yang jelasnya Iya Saya sedang Enak-enaknya berumah tangga Dengan suami saya yang pertama Sampai saya meninggalkan dia Cuma gara-gara laki-laki itu Tapi ketika saya Mencintai dia Dan mau menikah dengan dia Dan menceraikan suami yang pertama Dia malah menyanyi-nyanyakan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati